Pemirsa setidaknya ada 8 kelurahan di kota Bandung, salah satunya Sukamiskin yang diajukan untuk mendapatkan penilaian sebagai kelurahan sadar hukum. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa kriteria terkait persoalan hukum yang sering terjadi di desa atau kelurahan. Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arca Manik, Bandung didatangi tim penilai dari Kementerian Hukum dan HAM serta Pemprov Jabar Kamis Pagi. Sebagai program bersama kantor wilayah hukum dan HAM dengan Pemprov Jabar, penilaian desa atau kelurahan sadar hukum digulirkan sejak tahun 2014. Tahun ini, setidaknya ada 130 desa atau kelurahan yang ditargetkan disebut sadar hukum, 8 diantaranya diajukan dari kota Bandung. Menurut penyuluhan hukum kantor Kemenkum HAM Uawan Riawan, sebelumnya penilaian didasarkan pada kriteria lama secara kualitatif. Namun karena banyak desa atau kelurahan yang tidak memenuhi syarat, sejak 2018 kriteria tersebut berubah secara kuantitatif. Jika penilaian yang didapat mencapai di atas 142, sebuah desa atau kelurahan dinyatakan sadar hukum. Kriteriannya berdasarkan persoalan hukum yang sering terjadi di desa atau kelurahan, seperti peredaran narkoba, perdagangan orang, pembayaran pajak bumi dan bangunan, pernikahan di bawah umur, angka kriminalitas, KDRT hingga perlindungan anak. Setelah lulus penilaian suatu desa atau kelurahan bisa dinyatakan sadar hukum, didasarkan surat keputusan yang ditanda tangani gubernur dan diresmikan Kementerian Hukum dan HAM. Penilaian dalam rangka kelurahan dan desa sadar hukum ini merupakan program bersama khusus di Jawa Barat antara kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini sudah terlaksana sejak tahun 2014 dan sampai sekarang masih berjalan. Pada tahun 2018, sudah ada 2.639 desa dan kelurahan yang ditetapkan sadar hukum, sehingga 3.318 lainnya masih belum penuhi kriteria sadar hukum. Setelah penilaian, tiap desa atau kelurahan pun diberi kesempatan memperbaiki kekurangan mereka hingga akhir Juli. Budi Hartati, Bandung TV